Halo bosku selamat datang di channel alur cerita dong hua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film dong hua Legend of Martial Immortal Dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya Yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya Episode 1476, Budidaya dan Panen Siapa? A.A.Y. Chen memarahi lagi, memegang Chi Xiao di tangannya Dan melihat kesekeliling langit ke segala arah Namun, masih belum ada yang terlihat Dan sumber dari kata-kata halus tidak dapat ditemukan Yang saya tahu hanyalah bahwa suara itu menyatu dengan kekuatan sihir Yang membuat orang tak tertahankan, dan halusinasi muncul di benak 3-5 detik kemudian Suara itu menghilang, tetapi kuali ajaib kecil itu masih berdengung dan bergetar Seolah-olah telah dipanggil oleh suatu jenis Selalu ingin menerobos larangan dan pergi ke bidang yang tidak diketahui Ye Chen tidak mengendurkan kewaspadaannya Dia tidak tahu hubungan antara kuali ajaib kecil dan reruntuhan kuno ini Dan rahasia mengejutkan apa yang disembunyikannya Dia perlu menyelidiki, dan misterinya telah terungkap Sebelum itu, tidak mungkin baginya untuk membuka blokir 5 kuali ajaib kecil Mereka benar-benar tidak normal Ini adalah peninggalan kuno, penuh bahaya, dan dia tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikitpun Berpikir di dalam hatinya, dia mengambil langkah lain untuk mengetahui kedalaman reruntuhan Namun, pada saat ini, langit bergetar hebat, diikuti dengan suara gemuruh Ye Chen mengangkat matanya tanpa sadar, dan melihat kekejauhan, di mana ada cahaya peri yang terang melintasi langit Setelah melihat dengan hati-hati, saya melihat apa itu cahaya surgawi Itu adalah tungku tembaga emas, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan energi surgawi emas Untayannya terjalin dan menari, dan setiap helai seberat gunung Ungku emas dan tembaga sangat luar biasa, dengan paksaan yang sangat kuat Itu adalah prajurit suci yang hebat, ruang kosong runtuh sepanjang jalan Meskipun jauh, dunia ini juga terpengaruh Karena itu adalah harta dari Great Saint Soldier Seseorang akan merebutnya, dan itu bukan satu, tapi tiga Adapun ketiga orang itu, mereka semua adalah kenalan Ye Chen Meskipun mereka ditutupi jubah hitam, mereka tidak bisa lepas dari mata yang abadi Bukankah mereka Dewa Anak Hukuman, Dewa Putra Changling dan Dewa Putra Yuhua Kecepatan tungku emas dan tembaga tidak lambat, dan gerakan ketiga orang itu tidak dibangun Mereka mengikuti sepanjang jalan dan menggunakan kekuatan supernatural mereka Lebih dari sekali untuk menyegel tungku tembaga, tetapi mereka semua dibebaskan oleh tungku tembaga Benar-benar lebih baik datang lebih awal daripada tepat waktu Ye Chen mencibir, dan bersembunyi di ruang kosong, hanya menunggu mereka bertiga lewat Untuk mengorbankan pengetahuan guntur, karena dia adalah musuh, dia tidak akan menahan diri Tidak lama setelah dia bersembunyi, tungku emas dan tembaga datang Memang seberat gunung, lemba ini juga hancur dan runtuh karenanya, bahkan Ye Chen hampir dipaksa keluar Tungku tembaga emas tiba, dan ketiga putra hukuman Dewa juga tiba Ketiganya bekerja sama secara diam-diam, dan bersama-sama mereka mengorbankan jaring langit Menyegel empat arah, dan memenjarakan tungku tembaga di langit Tungku emas dan tembaga berdengung dan bersinar dengan cahaya surgawi Tetapi bagaimanapun, itu hanya senjata ajaib, tanpa tuannya untuk memindahkannya Itu tidak dapat menghentikan tiga orang bijak yang menakutkan, dan ia ingin pergi Tetapi itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya Ini milikku sekarang Melihat kompor tembaga dilarang, God of Punishment menunjukkan keserakahan yang membara di matanya Dan dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil kompor emas dan tembaga Ini milikku Yuhua Senzi tersenyum, memotong lengan Tianfu Senzi dengan pedang Lalu mengulurkan tangannya yang besar, berniat untuk mengumpulkan tungku emas dan tembaga Lalu berbalik dan melarikan diri Bukankah putra Dewa itu ada? Putra Dewa Changling tersenyum sinis, menunjuk ke metode abadi Changling, dan menusuk lubang darah di tubuh putra Dewa Yuhua, darah berceceran Bajingan Hukuman anak Dewa Surga dan anak Dewa Yuhua sangat marah, dan tiba-tiba mereka tidak dapat memahami metode rahasia Huruh hara dimulai seketika, dan tungku emas dan tembaga dilarang di langit, tetapi ketiga putra Dewa itu bertarung seperti api yang berkobar, dan mereka semua ingin menelan senjata ajaib dari tingkat Santo Agung sendirian, bermain mematikan gerakan memperbesar Langit kosong ini kacau balau, karena mereka bertiga bertempur, guntur mengguncang langit, dan cahaya sunyi serta hujan berterbangan, semuanya membunuh nyawa, dan seluruh dunia hancur dan berdarah Di ruang kosong, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, gambar ini sangat enak dipandang Baru saja, mereka bertiga masih bersekutu, bekerja sama untuk menyegel tungku emas dan tembaga, tetapi sekarang mereka berjuang untuk harta karun, dengan postur keabadian, yang merupakan ironi yang bagus Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan dia memasukkan tungku emas dan tembaga yang dilarang ke dalam tas penyimpanannya Hah! Tiga putra hukuman surgawi yang masih bertarung satu sama lain berhenti bertarung di tempat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada orang keempat yang bersembunyi di sini, dan mereka memanfaatkan pertarungan mereka bertiga Untuk sesaat, sebuah tangan emas besar tiba-tiba muncul, menyapu ke arah langit seperti gunung tai Mereka bertiga menumpahkan darah di tempat, jatuh dari langit, dan menghancurkan tiga lubang yang dalam dari lembah Sebelum mereka bisa berdiri diam, mereka terhuyung-huyung di bawah tekanan kuali dewa yang kacau yang turun dari langit, dan dewa itu tubuh meledak Bajingan Mereka bertiga meraung, dengan aura pembunuh mencapai langit, ingin memaksa pria itu keluar dalam kegelapan, tetapi mereka terlalu lambat untuk menyerang Mereka dilarang oleh naga taiksu dengan sembilan jalur dalam satu, menyegel dunia dan menekannya dengan paksa Siapa itu? Mata ketiga orang itu merah, dan urat di dahi mereka terlihat, seperti anjing gila Sayang sekali putra Tuhan yang begitu agung, keberadaan seperti itu, harus dikesampingkan Ye Chen tersenyum dan berjalan keluar dari ruang kosong perlahan, topeng hantu yang menutupi wajahnya juga menghilang Dia memandang ketiga putra dewa dengan penuh minat, aku tidak tahu apakah ketiganya masih mengingatku Kamu, kamu, kamu Chen Melihat wajah asli Ye Chen, pupil dari ketiga orang itu menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dan pupilnya juga menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat Dengan mata telanjang, dengan kengerian di wajah mereka Melihatnya dengan tak percaya, itu adalah ekaristi, dan mereka tidak akan salah mengartikannya Kurasa tidak, Ye Chen tersenyum dan berhenti sedikit, memperlihatkan dua baris gigi putih Tidak mungkin, ini tidak mungkin Ketiganya meraung, kamu sudah mati, kamu jelas sudah mati, kamu mati tiga tahun lalu, dan aku melihatmu menghilang dengan mataku sendiri Masalahnya adalah, aku masih hidup Ye Chen mengangkat pedang Chi Xiao, dan senyumnya langsung menghilang Matanya sedalam bintang, dan tidak ada belas kasihan, tetapi hanya niat membunuh yang dingin Tidak, 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 kamu tidak bisa membunuh kami, kami adalah anak-anak Tuhan Mereka bertiga ketakutan, mereka benar-benar mencium bau nafas kematian Seluruh tubuh mereka sedingin es, dan setengah dari tubuh mereka tampaknya telah jatuh ke dalam sembilan netherward Mungkin hanya pada saat inilah mereka benar-benar mengerti apa itu penyesalan Apakah mereka seharusnya memasuki reruntuhan kuno ini, atau apakah mereka seharusnya memprovokasi Ye Chen, dewa kematian, dan berakhir dengan akhir kematian yang tragis Pedang pembunuh jatuh, memenggal kepala tiga roh primordial, putra agung dari tiga agama besar, dan mereka mati dengan rapi Ye Chen membakar tubuh ketiga orang itu, mengambil tas penyimpanan ketiga orang itu, lalu mengenakan topeng hantu lagi, menutupi misteri itu dengan metode rahasia Zoutian A.A.A.A.A. melihat sekeliling, dan menghilang dalam sekejap Sebuah mata Setelah dia pergi, beberapa gelombang orang mendarat satu demi satu, mereka melirik dunia, dan tidak sulit untuk menebak bahwa ada perang besar di sini sebelumnya, tetapi tidak mengherankan, itu normal direruntuhan Itu adalah lembah sepi lainnya, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan menghitung rampasannya Panen kali ini jauh melampaui imajinasinya, belum lagi yang lainnya, ada sebanyak 90 juta batu asal, dan masih banyak lagi seperti gulungan rahasia, ramuan, alat ajaib dan batu peri Ini membuat bola mata Ye Chen dan istrinya berguling, penjarahan lebih nyata daripada berburu harta karun, dan harta yang dirampok juga jauh lebih cepat daripada dia menghabiskan uang untuk membeli di warung Seperti kata pepatah lama, kamu menuai apa yang kamu tabur Orang ini berkata dengan penuh arti, ada begitu banyak dewa dan dewi direruntuhan, yang mana tidak kaya, dan jika kamu ingin menemukan harta, ambil saja milik mereka dan ambil sangat dapat diandalkan untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang bereinkarnasi Jadi, dia dengan sadar mengeluarkan batang besi dari tas penyimpanan, dan itu menghilang dalam sekejap mata Segera, terdengar ledakan, dan sebuah gunung runtuh, disertai dengan jeritan Ketika para pemburu harta karun pergi untuk menonton, pemandangannya berantakan Dua orang tersihir memiliki surat besar di tanah, seorang junior, dan seorang raja suci Hal yang sama adalah harta di tubuh mereka, bahkan ornamen di tubuh mereka Tubuh, semua dirampok bersih Ini tentu saja mahakarya Ye Chen, dia masih memiliki etika profesional, meskipun bayinya dirampok, setidaknya tidak ada nyawa yang terluka Selanjutnya, karena bajingan tak tahu malu, reruntuhan kuno menjadi sangat hidup Ada jeritan satu demi satu, dan banyak orang yang datang ke reruntuhan untuk berburu harta karun dirampok olehnya Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka terpana Ketika mereka bangun, semua harta mereka hilang Oh, episode 1477, kamu tidak sederhana Bajingan Reruntuhan dimarahi di mana-mana, orang yang dirampok sadar, dan guntur sangat marah Tanpa sadar tersingkir, dan dirampok dengan bingung Orang-orang itu tidak mau menderita karena kebodohan Dan mereka semua menemukan batang besi, dan mereka tidak tega berburu harta karun Jadi mereka mulai merampok Sekarang, reruntuhan yang sudah ramai menjadi lebih panas Dan ada orang di mana-mana dengan batang besi yang memukuli tongkat sap Tidak peduli apakah mereka orang bijak, raja suci atau orang suci yang agung Mereka semua tidak tahu malu Gelombang operasi ini sangat halus, atmosfer berdarah semakin kental, dan teriakan semakin banyak Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan Di sisi reruntuhan, Ye Chen bergumam sepanjang jalan Seolah-olah dia telah mengambil dua kalimat ini sebagai perkataan bijak, dan merampok di mana-mana dengan tongkat besi Di depannya, dia melihat tiga atau lima sosok Dia melarikan diri ke ruang kosong dan mendekat dengan diam-diam Itu juga putra dari sekte besar Dia telah bertemu dengannya di perjamuan Kunlun, dan darahnya tidak lemah Dia hampir tidak bisa menduduki peringkat di benua Suanhuang, dan dia setara dengan tiga dewa hukuman surga Jangan khawatir, aku hanya menginginkan uang, dan aku tidak akan menyakiti hidupmu Ye Chen mengangkat batang besi Namun, sebelum dia menghancurkannya, kepala putra dewa itu dipisahkan dari tubuh mereka Gambar itu sangat berdarah, bahkan Roh Primordial pun langsung terbunuh Yang lebih aneh lagi adalah tas penyimpanan mereka menghilang di tempat, dan tidak ada yang terlihat terwujud dari awal hingga akhir Di ruang kosong, batang besi yang diangkat oleh Ye Chen dipasang di udara, matanya menyipit sebanyak mungkin, dan dia menatap ke satu sisi Seolah-olah dia bisa melihat sosok hantu menembus kabut Itu adalah tubuh ilahi nirvana Dia telah menyaksikan tubuh ilahi nirvana membunuh putra dewa itu dengan matanya sendiri sebelumnya Berkat persembunyiannya di ruang hampa, dia lolos dari deteksi tubuh ilahi nirvana Sungguh dewa guntur terbang yang mendominasi Ye Chen tampak serius Jika tubuh ilahi nirvana mau zujin membunuh orang dan merebut harta, maka lebih dari 90% orang di reruntuhan ini tidak akan lolos dari kematian Dia sangat takut, biarkan sendirian orang lain Berpikir di dalam hatinya, dia menuju ke sisi lain, mencoba menjauh dari tubuh ilahi nirvana Meskipun dia tahu bahwa dia akan berperang dengan tubuh ilahi nirvana cepat atau lambat, dia tidak ingin menghadapinya terlebih dahulu Di depan sebuah danau, dia berhenti lagi Danau itu tenang dan tenang, tetapi ada harta karun di dalamnya, yaitu rumput peri yang sangat indah Alasan mengapa tidak ada fenomena abnormal adalah karena air danau Sayang sekali Linglong Siancao belum dewasa, atau dengan kata lain masih memusatkan esensinya Dia tidak segera mengambilnya Memetiknya sebelumnya akan menyebabkan rumput peri layu Dia harus menunggu waktu terbaik Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menimbulkan gelombang di permukaan danau, dan seseorang melangkah ke dunia ini lagi Ria itu ditutupi dengan jubah hitam, dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dan auranya gelap Tetapi darahnya sangat kuat sepasang mata dewa terungkap Sumur kuno tidak memiliki gelombang, dalam dan tak terbatas, membuat tidak mungkin untuk melihat akhir Ye Chen mengerutkan kening, dan dia sudah melihat siapa orang itu, dan dia adalah orang yang sangat sulit, Zhong Huang Dia mengerutkan kening, dan Kaisar juga mengerutkan kening, penglihatannya tidak tahan melihat wajah asli Ye Chen Ini membuatnya sedikit terkejut, dia adalah Kaisar, penglihatannya sangat tinggi, dan dia memiliki mata yang menembus langit Hanya sedikit orang yang bisa menutupi intipnya, yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat darah Ye Chen Mengetahui bahwa Kaisar memata-matai dia, Ye Chen pura-pura tidak tahu, dan berdiri diam di depan danau Dia adalah orang pertama yang menemukan rumput abadi Linglong Jika Kaisar bersikeras untuk mengambilnya, dia tidak keberatan pergi ke perang Kamu bisa lolos dari intipku, rekan tahu pasti bukan orang yang tidak dikenal Ketika Ye Chen memperhatikan, Kaisar berbicara dengan santai, tersenyum sehingga orang bisa mandi di angin musim semi, tanpa sedikitpun aura pembunuh Junior, kamu tidak sederhana, kata Ye Chen dengan ringan, suaranya sengaja dibuat tua Tujuannya adalah untuk membingungkan pengintipan Kaisar, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri Nenek moyang saya ingin memurnikan tungku ramuan, tetapi mereka mendapatkan rumput Linglong ini Tetapi saya tidak tahu apakah para tetua dapat meneruskannya kepada generasi yang lebih muda Kaisar tertawa, kebaikan ini akan selalu ada di hati saya Berikan padamu Ye Chen tersenyum, karena kamu bisa melihat bahwa itu adalah rumput Linglong, kamu tahu nilainya Setelah akhirnya menemukan harta karun, biarkan saja seperti yang kamu katakan, itu melanggar aturan Aku tidak akan membiarkan senior menderita Kaisar tersenyum santai, dan mengeluarkan pedang peri emas dengan jentikan tangannya, ditempa dari besi hitam dari luar wilayah Jika senior mau menyerah, pedang peri ini akan menjadi milik senior Pedangnya cukup bagus Ye Chen meliriknya, tapi itu bukan tandingan rumput abadi Linglong Lansia mungkin ingin berbicara langsung, dan junior mencoba yang terbaik untuk setuju Kaisar tersenyum dengan tenang dan tenang Tiga prajurit Raja Suci, sembilan prajurit Raja Semu Ye Chen menawarkan harga tanpa kepura-puran Harganya adil dan kesepakatan selesai Yang mengejutkan, Kaisar Tiongkok setuju tanpa ragu Dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Dia melihat dia mengeluarkan tas kian kun, yang berisi banyak alat ajaib Apakah orang ini sangat kaya? Ye Chen mendecahkan lidahnya secara diam-diam Dia pikir dia cukup menginginkannya, tetapi dia tidak berharap Kaisar begitu berani, dan dia mengejutkannya Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya meminta lebih Dengan fitnah di dalam hatinya, dia masih mengambil tas kian kun Kaisar Artefak ajaib ini telah melebihi nilai rumput peri yang sangat indah Kamu tidak bisa kembali lagi katamu jika kamu melakukan ini, itu pasti pertempuran yang sulit Kaisar tidak dapat diduga, dan jelas bukan langkah bijak untuk menghadapinya dalam relik berbahaya ini Jika dia tidak menjaganya, dia akan dimanfaatkan oleh orang lain, yang bukan keinginannya Kaisar juga memiliki pemikiran yang sama, dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen Dia punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen sangat kuat, dia juga takut, dia tidak akan dengan mudah melakukan apapun yang bisa diselesaikan dengan uang Rumput abadi linglong, ini milikmu Ye Chen segera mundur setelah mengambil tas zong huang kian kun Terima kasih, senior Kaisar tersenyum ringan, dan mengabdikan dirinya untuk menjaga rumput abadi linglong Selama periode ini, dia juga membuat banyak batasan rahasia, dan hanya menunggu rumput abadi linglong menjadi dewasa, dan membawanya ke saku Di sisi lain, Ye Chen memulai karir perampokannya yang hebat lagi, tetapi ada teriakan kemanapun dia pergi Setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia membawanya kembali ke sebelum pembebasan Ada kebangkitan pelecehan, dan orang-orang yang dirampok olehnya semua menjadi gila, dan mereka semua melakukan perampokan, dan mereka tidak bertindak sendiri, mereka berkelompok di mana-mana Itu kejahatan lain Ye Chen terbatuk, tetapi tidak berhenti, membawa tongkat besi untuk membuat masalah di mana-mana, mencoba menyelesaikan masalah lama dengan putra dewa para dewa, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka Pada saat ini, dia telah melangkah ke kedalaman yang cukup, dan kabut darah terisi, karena ada banyak formasi kuno di kedalaman reruntuhan Formasi itu sudah tua, meskipun bobrok, tetapi kekuatannya tirani, dan banyak lagi orang kehilangan nyawa karena itu Menjadi jiwa orang mati di bawah banyak susunan pembunuhan Reruntuhan kuno membentuk dunia besar dengan sendirinya, dan ada juga siang dan malam, dan malam menyelimuti seluruh reruntuhan Saat hari semakin larut, dia berjalan melewati hutan belantara, dan di kedalaman yang tersembunyi oleh banyak pohon tua yang mengjulang tinggi Dia melihat sebuah dinding batu, di depan dinding batu, sesosok berdiri seperti patung Bei Sheng, gumam Ye Chen pelan, dan dengan sadar mengambil kembali tas penyimpanan dengan batang besi yang dia keluarkan Tidak apa-apa untuk menjatuhkan geta orang lain, tetapi Bei Sheng ada, dan satu tongkat tidak bisa dibodohi Menyingkirkan batang besi, dia berjalan perlahan, bukan untuk merampok, tetapi untuk melihat apa yang dilakukan Bei Sheng Chu di depan tembok batu Dia begitu terpesona olehnya, terlihat jelas ada misteri di dinding batu itu Yang mengejutkan, Bei Sheng sepertinya tidak tahu bahwa ada seseorang yang datang di belakangnya, sampai Ye Chen ada di sampingnya, dan dia tidak melihatnya melihat ke samping, dan berdiri di sana dari awal sampai akhir, tidak bergerak Ye Chen mengangkat alisnya, melirik Bei Sheng dari atas ke bawah, dan melihat bahwa matanya tumpul, dan langsung melihat petunjuknya Dia bisa melihat bahwa pikiran Bei Sheng telah keluar ke dalam konsepsi artistik, dan dia sama sekali tidak mengetahui dunia luar Kamu benar-benar tertarik Jika kamu memahami konsepsi artistik di reruntuhan, kamu tidak akan takut orang yang lewat akan musnah olehmu Ye Chen hanya bisa menghela nafas, jika tang tang Bei Sheng mati seperti ini, itu akan menjadi omong kosong Semuanya ada di sini, aku akan menyimpan hartamu untukmu Ye Chen mengulurkan tangannya dengan sadar, mengambil tas penyimpanan Bei Sheng, dan terus mengobrak abrik Bei Sheng setelah menyelesaikan pekerjaannya Liontin batu giyok ini juga bagus Ria ini sangat tidak bermoral, dan menarik sebuah liontin batu giyok yang tergantung di pinggang Bei Sheng, lalu meletakkan tangannya ke dalam pelukan Bei Sheng, dan mengambil manik dewa dari dalam Ini belum berakhir, cincin giyok di jari Bei Sheng dan kristal roh yang bertatahkan di sabuk giyok juga diambil olehnya, yang lebih memalukan adalah dia juga melepas sepatu orang, tetapi dia adalah barang berharga Anak tidak ditarik ke bawah, dan setelah penyisiran selesai, hanya tersisa satu helai pakaian di tubuh Bei Sheng Sejujurnya, pakaian perimu tidak buruk Ye Chen menggosok dagunya, dan terus mengitari Bei Sheng, melihatnya dengan mata cerah, sangat ingin ditelanjangi Tak perlu dikatakan, barang ini benar-benar melonjak, dan itu dilucuti satu per satu Pakaian peri Bei Sheng bernilai banyak uang Jika dijual, bisa ditukar dengan banyak batu asal Namun, ketika pakaian peri terakhir di tubuh Bei Sheng dilepas Tubuhnya sedikit bergetar, dengan cahaya peri yang meluap, tubuhnya yang tinggi dan lurus menjadi mempesona dan indah Kulit perunggu memudar, dan menjadi putih dan lembut, dan dadanya yang rata menjadi juga cantik Ada sepasang puncak batu giyok yang tinggi dan lurus Mata Ye Chen menatap lurus, dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi yang indah, dia Cewek, Cewek, Oh Episode 1478, Bab 1478 Ye Chen kacau, meskipun dia bijak, dia juga terpana di tempat, di depannya ada bangkai putih bersih dan tanpa cacat, setiap inci kulit bersinar dengan kilau, memancarkan aroma feminin Melihatnya, dia tiba-tiba merasa panas di lubang hidungnya, dan dua aliran kehangatan mengalir keluar Itu adalah wajah yang tiada taranya, tidak lebih lemah dari Dewi Yao Chi, sempurna tanpa cacat di bawah sinar bulan Beisheng yang bermartabat adalah seorang wanita yang telah merusak garis dasar dari keparatnya jauh Dia memiliki mata peri, dia tidak menyadarinya sebelumnya Jika bukan karena menelanjangi orang, siapa yang akan tahu rahasia ini? Mungkinkah karena pakaian peri? Dia tanpa sadar melihat pakaian yang baru saja dia lepas dari Beisheng Ada batasan kuno pada mereka, yang bisa menyembunyikan misteri, dan bahkan mata abadi dari enam jalan tidak bisa menerobos mereka Tubuh seorang anak perempuan akan muncul, dan inilah titik masalahnya Kecelakaan, ini kecelakaan Setelah menemukan alasannya, Ye Chen terbatuk dan tersenyum Dia hanya memberi seseorang sepotong pakaian yang dilucuti, dan kemudian memberi seseorang pakaian lain, jadi dia tidak bisa terlalu penipu Namun, tubuh halus Beisheng bergetar lagi ketika dia berpakaian, dan matanya yang indah kusam langsung mendapatkan kembali cahayanya Atau dengan kata lain, pikirannya lepas dari konsepsi artistik dan terbangun Melihat ini, Ye Chen, yang akan terus mendandani Beisheng, tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat Beisheng juga tercengang, karena pikirannya, dia tidak tahu plot seperti apa ini untuk sementara waktu Salah Kesalahpahaman, ini Ini semua salah paham Ye Chen tersenyum datar, sambil memegang pakaian peri, dia terus mundur, mundur, lalu berbalik dan lari, menunjukkan postur yang mendominasi Sialan kau Suara wanita yang menusuk telinga bergema di hutan segera, dan Beisheng mengejarnya dengan pipi memerah, seolah-olah dia sudah menebak apa yang terjadi selama dia memahami konsepsi artistik Pemulihannya sebagai seorang putri adalah bukti terbaik seseorang melepas pakaiannya Terdengar suara gemuruh, tapi melihat kerikil beterbangan, Ye Chen berlari berebut dan berebut Di belakangnya, Beisheng seperti seberkas cahaya peri, kecepatannya sangat cepat, pakaiannya berantakan, dan dia tidak memiliki mantel, karena mantel pakaian peri masih ada di tangan Ye Chen, dan dia tidak memilikinya Belum sempat memakainya, dia ingin mengeluarkan mantel dari tas penyimpanan dan memakainya, tetapi secara ajaib menemukan bahwa tas penyimpanannya hilang, tidak hanya tas penyimpanannya yang hilang, tetapi pakaian peri dan sepatunya yang tidak lengkap ada di sekujur tubuhnya Tidak ada yang lain, tersisa, semua dimusnahkan oleh Ye Chen Kamu bajingan, kamu bajingan Beisheng yang bermartabat, dengan kecantikan tiada taraf, menjadi gila karena amarah, susi terlalu malu dan marah, dia berbicara dengan tidak jelas, dan beberapa dari mereka hanya mengutuk dan niat membunuh Dia tidak pernah begitu malu, dan dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini, hartanya dirampok dan tubuhnya benar-benar dilihat, dia suci dan tanpa cacat, dan bahkan memiliki keinginan untuk mati Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman Ye Chen bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya melarikan diri dengan nyawanya Wanita gila adalah yang paling menakutkan Jika dia menyusulmu, tidak heran dia tidak berkelahi kamu keras Yang paling penting adalah dia bersalah atas masalah ini Dia merampas harta orang dan bahkan mengambil pakaian orang, tetapi dia tidak dapat disalahkan untuk ini Siapa yang tahu bahwa Beisheng sebenarnya adalah seorang wanita, dan tidak ada yang memberitahunya tentang dia Pada saat ini, dia sedikit menyesalinya, dia seharusnya pergi di tempat jika dia mengambil harta itu, tetapi dia ingin mengambil pakaian orang dengan tangan yang murah, dan dia melakukannya, dan dia melirik lagi ke yang murah Yang orang-orang memakainya, memakainya dan memakainya Tangan dan kakimu lebih gesit Dalam kepanikan, Beisheng menyusulnya, dan dengan tangan batu giokristal terentang di langit, dia mengayunkannya dengan telapak tangannya, dan terbang ribuan kaki jauhnya, bertabrakan dengan lebih dari selusin gunung sebelum jatuh Telapak tangan Beisheng bukan hanya untuk bersenang-senang, itu sekuat tubuh suci, dan juga hancur berkeping-keping di tempat Ye Chen sedang tidak mood untuk berkelahi, dia bangkit dan berlari, tanpa berpikir untuk mengembalikan mantelnya kepada orang lain Tetap di sini, Beisheng mengangkangi langit, jari-jarinya yang ramping melebur menjadi hukum abadi Satu jari cantik, tetapi sangat kuat, menembus ketiadaan, mengunci Ye Chen, dan satu jari menghancurkan orang mati Ye Chen dipukul, dan lubang berdarah keluar dari tubuh sucinya, dan jari Beisheng, menyatu dengan taoismenya dan banyak kekuatan magis dan rahasia, hampir melarang jiwanya, dan juga terluka oleh kekuatan tempurnya Namun meski begitu, dia tidak melihat ke belakang, dia menyusut satu inci sepanjang jalan, gerakan melarikan diri licik, dia menghindari pengetahuan Beisheng, membuka jarak, dan kemampuannya untuk melarikan diri sangat luar biasa Beisheng menjadi gila dan mengejarnya dari dekat, percikan mekar dari matanya yang indah seperti air, dan rona merah menyebar dari pipinya ke lehernya, dengan aura pembunuh yang mengerikan, dan kemanapun dia lewat, langit dan bumi berubah menjadi es Keruntuhan kuno menjadi semarak di malam hari, dan suara gemuruh mengguncang langit dan bumi Mereka yang masih berburu harta karun mau tidak mau melihat ke samping, gerakan sebesar itu, mungkinkah itu harta rahasia? Pergi dan lihatlah, banyak orang berkumpul dari segala arah, dan jumlah mereka cukup banyak, mereka semua ingin melihat harta rahasia macam apa itu Dari kejauhan, mereka melihat Ye Chen terbang ke arahnya dengan panik, seperti cahaya peri yang terang Pakaian peri itu tidak buruk Banyak orang melihat pakaian peri yang dipegang oleh Ye Chen, dan mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa pakaian peri itu luar biasa, dan batasannya sangat kuno Minggir Ye Chen tiba dalam sekejap, dan orang-orang itu dilarikan berkeping-keping di tempat Beisheng tiba kemudian, dan orang-orang itu terlempar ke langit olehnya sebelum mereka bisa berdiri diam Biarawan semi-suci biasa jatuh ke langit di tempat, dan tubuh mereka hampir meledak di tempat Siapa wanita itu? Seseorang berkata dengan heran Melihat pakaian Beisheng berantakan dan dia tidak memakai mantel, banyak orang terlihat aneh, kekuatan tempurnya kuat, darahnya kuat, dan dia cantik Apa asal usul wanita itu, dan bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan yang sama dengan Beisheng? Di sudut kerumunan, Nandi berjubah hitam berseru kaget, sebenarnya ada dua tubuh peri di era ini Wanita itu mungkin Beisheng Kata-kata Yuyu terdengar, dengan banyak arti yang tidak bisa dijelaskan, dan orang lain yang mengenakan jubah hitam muncul di samping Nandi, itu adalah Shizun itu Jangan membuat masalah, Beisheng adalah laki-laki, tidak diragukan lagi Nandi melirik Shizun Sulit dikatakan Shizun tersenyum ringan, mata sang Buddha berkedip, seolah-olah dia telah melihat melalui sesuatu Wanita itu sangat kuat Di sudut lain, Xiao Jiuxian, yang berjubah hitam, menggaruk kepala kecilnya Aku tidak ingat orang seperti itu, dan dia juga bertubuh peri, dengan darah yang sama dengan Beisheng Surga dan segudang domain sangat besar, penuh keajaiban Suara lembut terdengar, dan seseorang muncul di samping Xiao Jiuxian, seperti dia, juga ditutupi jubah hitam, menutupi kesempatan dan tidak melihat wajah aslinya Yao Chi Xiao Jiuxian terkejut, sedikit terkejut, kamu juga di sini, kapan kamu datang? Tidak lama setelah aku meninggalkan Beacukai, ibuku yang peri memaksaku ke sini Ji Ning Suang tersenyum tak berdaya Sekarang hidup Xiao Jiuxian menyeringai, Dewa Timur, Dewa Barat, Kaisar Selatan, Sein Utara, dan Zhong Huang semuanya telah tiba, serta putra Dewa dari sembilan klan kuno, dan ada banyak warisan misterius dan kuat Berbicara tentang ini, Xiao Jiuxian menundukkan kepalanya, sayangnya, tidak ada tubuh suci kuno Akan selalu ada Ji Ning Suang tersenyum lembut, apa yang harus dilihat, pada akhirnya akan terlihat Jangan bicara tentang Ye Chen, mari kita bicara tentang Dewa Pembunuh di reruntuhan Xiao Jiuxian buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan tanpa sadar melirik ke sekeliling, sepertinya aku mencium nafas Dewa Nirvana, dan banyak Dewa dan Dewi memiliki dibunuh oleh mereka Membunuh, keberadaan seperti hantu, sulit dipahami Ali-ali melalui satu trik, seni Dewa Guntur terbang benar-benar yang terbaik di masa lalu dan sekarang, kata Ji Ning Suang Apakah kamu pernah bertarung? Xiao Jiuxian sedikit terkejut, bagaimana, kamu bisa mengalahkannya? Aku tidak tahu Ji Ning Suang menggelengkan kepalanya dan terkekeh, keberadaan seperti itu tidak akan pernah berhadapan langsung dengan orang Warisan Nirvana berspesialisasi dalam pembunuhan Sama sulitnya dengan pergi ke langit untuk menemukan jejaknya Kalau begitu aku harus berhati-hati Xiao Jiuxian cemberut, jika dia menatapnya, aku tidak akan bisa tidur nyenyak, dan Putra Dewa dari Klan Peri juga lebih kuat dari yang kuduga Ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit, kata Ji Ning Suang Berbalik dan menghilang ke dalam malam yang gelap, masih memegang buku tanpa kata di tangannya, yang terkadang dia ambil dan balikkan Oh! Episode 1479, Ji Uli Di tengah diskusi, suara dentuman tidak pernah berhenti, mengejar dan melarikan diri, kekacauan itu terbalik Saya tidak tahu kapan malam akan menghilang, tidak sampai Fajar menyinari sinar matahari, dan suara gemuruh dimusnahkan, mengungkapkan bumi yang hancur dan langit kosong yang dikelilingi oleh kabut darah tipis Di atas gunung, Bei Seng jatuh dengan marah dan mengejarnya sepanjang malam, tetapi dia tidak menangkap Ye Chen, yang lebih konyol adalah dia masih tidak tahu siapa dia Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya, menutupi pipinya yang memerah, malu Tetapi pada saat ini, pria Ye Chen itu telah menyelinap keluar dari reruntuhan kuno dan muncul di lautan teratai merah Tubuh sucinya dipukuli dan dilumpuhkan Bagaimana dengan wanita gila? Ini tangan yang berat Pelacur itu pasti gila Memasukkan pil penyembuh ke mulutnya, pria ini masih tidak lupa membayangkan tatapannya yang panik Ini bukan hanya kehilangan harta, tapi juga rasa malu Aku tidak tahu kamu seorang wanita Segera, pria ini menggelengkan kepalanya lagi, dan menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri Mengeluarkan tas penyimpanan Bei Seng, dan tersenyum tanpa malu Bagaimana kalau menyebutnya Bei Seng? Tas penyimpanannya hanyalah harta karun, dan itu tidak sebanding dengan anak hukuman dewa Untuk merebut satu darinya sama dengan merebut beberapa Dia mengumpulkan semua harta, tetapi memegang token di tangannya Itu adalah token yang terbuat dari emas perigiyok putih, dipenuhi dengan energi abadi Dan kata Jiuli terukir di bagian belakang token Dia dari suku Jiuli, Gumam Yechen, dengan makna yang dalam dan nada terkejut Jiuli, ras yang sangat kuno, dapat ditelusuri kembali ke asal mula garis keturunan ini Dapat ditelusuri kembali ke era prasejarah, pada saat yang sama dengan binatang prasejarah seperti Tauti dan Kiongki Dan merupakan pangeran utama pada masa prasejarah Zaman Ini juga alasan kecelakaan Yechen Dikatakan bahwa garis keturunan Jiuli telah lama punah selama bertahun-tahun Dan mereka tidak tahu bahwa masih ada warisan Jika ini tersebar, seluruh benua Suan Huang akan berada di keributan Apakah saya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya sakiti? Yechen terbatuk datar, merasakan dorongan untuk mengembalikan harta itu kepada orang lain Kalimat ini terlalu menakutkan baginya untuk disinggung Namun, dia akhirnya melepaskan idenya, mengira dia menyembunyikannya dengan baik Bei Sheng juga malu untuk mengungkapkan identitasnya Ada begitu banyak orang di reruntuhan, entah siapa yang merebutnya Memang benar untuk berpikir begitu Berpikir di dalam hatinya, dia mengambil token dari suku Jiuli dan memasukkan pil lain ke dalam mulutnya Dia telah memutuskan untuk beristirahat sebentar, dan kemudian berlari untuk merampok Para dewa dan dewi di dalam semuanya kaya, dan ada banyak orang tua yang basis kultifasinya ditekan Jadi itu adalah kesempatan langkah Tepat saat dia berpikir, orang lain masuk dari Hongliannya overseas Mulutnya penuh janggut, matanya kosong, dan ekspresinya kusam Dia sepertinya berasal dari zaman yang jauh, tertutup debu waktu, dan perubahan hidup Dia menyipitkan matanya, dan sekilas dia bisa melihat siapa yang masuk, tapi mungkinkah itu Liu Dao Saat berbicara, Liu Dao telah berhenti di luar reruntuhan kuno Seolah-olah dia belum pernah melihat Ye Chen, seperti patung yang berdiri tak bergerak Dengan mata kusam, diam-diam memandangi reruntuhan Ye Chen melangkah maju dan berdiri enam kaki jauhnya Kamu, kamu masih ingat Ye Chen Jejak kebingungan melintas di pupil Liu Dao, dan jejak rasa sakit juga muncul Dan itu berubah menjadi tumpul dalam sekejap Ye Chen tidak menyerah, dan menyebut banyak orang dan mengatakan banyak hal Chu Suaner, Chu Linger, Da Chu, Heng Yuezong, berharap dapat membangkitkan beberapa kenangan Tentang Liu Dao melalui ini Hanya saja enam alam tetap enam alam, mereka tetap tidak bergerak Mereka tidak pernah membalikkan tubuh mereka dari awal sampai akhir Dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, seperti boneka, seperti berjalan mati Tanpa emosi yang seharusnya dimiliki orang Memiliki Ye Chen berhenti berbicara, mengubah arahnya ke langit Dan enam jalan telah dipukul mundur oleh ruang dan waktu terlalu lama Seolah-olah dia telah melupakan siapa dirinya Dan juga tampaknya telah melupakan ingatan kuno, dan beberapa di antaranya Hanya bingung Ke enam alam, seperti dunia manusia, melawan ruang dan waktu Tidak tahu arti keberadaan mereka sendiri Seperti hantu, berkeliaran tanpa henti antara langit dan bumi Sampai tahun-tahun menjadi tua, dan mereka benar-benar mati Ye Chen akhirnya berjalan di depan Liu Dao Perubahan Liu Dao membuatnya merasa tertekan bahkan melihatnya Dia menyerahkan sebuah gulungan rahasia Ini diberikan kepadamu oleh para senior di kota kuno Donghuang Liu Dao bisu, tetapi masih mengangkat telapak tangannya dengan kaku Dan mengambil gulungan rahasia itu Tetapi gulungan rahasia itu langsung berubah menjadi gumpalan abu terbang Dan informasi kuno yang disegel dalam gulungan rahasia itu bergabung ke dalam lautan ilahinya Pada titik ini, tubuh Liu Dao bergetar, dan matanya yang kosong memancarkan kebingungan Dia berbalik diam-diam, berjalan selangkah demi selangkah Punggungnya suram dan kesepian Dia telah mengembara di dunia ini selama bertahun-tahun Dia adalah orang yang benar-benar lewat di dunia manusia Ye Chen mengangkat kakinya dan mengikutinya, tetapi dia tidak bisa mengikuti jejak Liu Dao Gerakannya terlalu aneh, dan dia berubah menjadi ketiadaan saat dia berjalan Hanya menyisakan punggung Dao Dao Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama Dengan suasana hati yang sedih mungkin bertahun-tahun kemudian Seperti enam jalan dan dunia manusia Dia akan mengubah arahnya melawan langit untuk keyakinan tertentu dan menjadi orang mati berjalan Hei, sambil menghela nafas, dia juga berbalik, menginjak laut, dan memasuki reruntuhan untuk kedua kalinya Lalu masuk ke reruntuhan, kenali jalannya, langsung ke kedalaman Banyak orang berjalan berkelompok, mengutuk, kebanyakan dari mereka adalah orang yang telah dirampok Hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini Ada banyak raja suci dan orang suci yang hebat di antara mereka Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari perampokan Kali ini mereka masuk, dan mereka benar-benar mempermalukan wajah lama mereka Lagi pula, mereka adalah senior, tetapi mereka tidak dapat mengangkat kepala karena dari sekelompok bajingan kecil Mereka tidak jahat, setidaknya mereka masih memiliki nyawa Beberapa raja suci dan orang suci besar telah dimakamkan di reruntuhan Hanya karena mereka mengaku kuat, tetapi mereka masih meremehkan penindasan reruntuhan Di luar, raja suci dan orang suci agung sangat kuat, tetapi di reruntuhan, mereka semua ditekan ke tingkat orang bijak pada tingkat yang sama Siapa yang peduli apakah Anda seorang raja suci atau orang suci agung, tinju adalah raja Ye Chen melirik orang-orang itu, tetapi tidak bergerak, tetapi membuka mata peri untuk melihat sekeliling Dia menemukan bahwa banyak tempat di reruntuhan telah tercetak dengan tanda-tanda misterius Seperti pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, istana yang runtuh, dan batu-batu besar, yang tersembunyi secara misterius Dia mengenali jejak itu sebagai jejak ruang dan waktu, dan tidak sulit untuk memikirkan siapa yang mencetak jejak ini Siapa lagi selain tubuh ilahi nirvana, dan melalui jejak ruang dan waktu, dia bisa langsung menghilang Tubuh ilahi nimi, kamu benar-benar telah meninggalkan banyak jalan belakang Ye Chen mencibir, berjalan sepanjang jalan, menghapus sepanjang jalan, tetapi setiap kali dia melihat tanda ruang dan waktu, dia akan menghapusnya tanpa ragu-ragu Dia kembali ke kedalaman, dan kedalaman itu pada saat hirup pikuk, dia naik ke puncak gunung dan melihat sejauh mungkin Namun di kedalamannya, terdapat ribuan lampu Buddha yang menerangi langit dan bumi, dan semua lampu Buddha tersebut berasal dari manik Buddha emas Lebih tepatnya relik Buddha yang menggantung tinggi di langit Dalam kegelapan, Anda masih bisa mendengar Hongzong Dalu dan suara buddhis yang kuat dan kuno, seolah-olah Anda berada di purdu Peninggalan Sang Buddha, objek suci tertinggi, adalah tubuh bersih dari Zen Buddha, yang menarik penjarahan dari segala arah Ye Chen berdiri di puncak gunung dengan penglihatan yang mencengangkan Dia bisa melihat paling jelas Tidak kurang dari seribu orang yang merebut relik Sang Buddha Dia melihat Nandi, Shizun, Zhonghuang, dan putra dewa dari klan Peri Selain mereka, ada banyak putra dan putri dewa, serta biksu senior, berjuang untuk relik dengan kecepatan penuh Banyak orang meninggal, darah menodai langit, sangat berdarah Mungkin ada terlalu banyak orang yang merampoknya, menghasilkan kekuatan campuran, yang memberi tekanan besar pada relik Buddha Buddha, meledak, memancarkan ribuan cahaya keemasan, dan pecahannya juga menghilang menjadi kehampaan Namun, ini belum berakhir, meskipun relik Buddha meledak, ada hujan cahaya Buddha yang menyilaukan, yang semegah sungai dan laut, luas dan tak terbatas, dan mengandung kekuatan tak terbatas Ye Chen mengerti bahwa itu adalah kekuatan pikiran yang diubah oleh pemujaan makhluk hidup di depan Buddha Dalam kekuatan berpikir yang masih melonjak seperti lautan, dia sepertinya bisa melihat seorang Buddha duduk bersila, disembak oleh orang awam Kekuatan pikiran Buddha adalah kekuatan misterius, terkadang bahkan lebih misterius, keagungannya cukup untuk menghancurkan daging dan menghancurkan jiwa purba Oleh karena itu, meskipun relik sang Buddha robek, perampokan orang tidak berhenti Sebaliknya, perampokan menjadi semakin ganas Mereka semua mengorbankan senjata dan wadah dewa mereka sendiri, dengan panik menyimpan kekuatan pikiran Buddha dari makhluk hidup Oh, episode 1480, Relik Ye Chen juga bergerak, tiga dari mereka melintasi kehampaan, dan tujuh atau delapan dari mereka menyusut untuk mencapai dunia Dia mengorbankan tungku emas dan tembaga yang telah dia rebut sebelumnya, menuangkan darah ke dalamnya, dan mendorongnya dengan sekuat tenaga Dengan mulut tungku menghadap ke bawah, diberkati dengan teknik rahasia, melahap kekuatan pikiran yang bergejolak Semakin banyak orang datang, dan mereka sepertinya mengetahui keberadaan kekuatan pikiran, dan membuka wadah untuk menyimpannya Kekuatan pikiran semua makhluk hidup yang terkandung dalam relik Buddha dibagi oleh bayangan yang luar biasa Namun, masalahnya belum selesai, meskipun kekuatan pikiran telah terpecah, tetapi perang terus berlanjut Biksu yang mengaku kuat mulai merebut kekuatan pikiran yang diterima orang lain, dan pemandangan berdarah muncul kembali Sekelompok orang gila, Ye Chen melarikan diri, dan dunia berada dalam kekacauan Banyak biksu yang kuat mengambil tindakan, dan langit penuh dengan kekuatan supernatural dan senjata ajaib Dia juga menderita akibat huru hara Bahkan jika dia panik, apalagi yang lain, kerumunan berubah menjadi kabut darah, dan hati yang tamak menyebabkan terlalu banyak orang kehilangan akal, bertengkar satu sama lain, dan melupakan hidup mereka Seperti dia, banyak orang juga mundur, kecuali kekuatan tempur mereka sendiri benar-benar menghancurkan kuartet, mereka dapat dibombardir dan dibunuh kapan saja Ini tidak merampas seperti kamu Ye Chen mengutuk diam-diam, membawa sebatang besi dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar Dia telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa ada seseorang yang mengambil banyak, dan dia juga mantan musuhnya di luar kota kuno Donghuang Orang itu juga ikut serta dalam pengepungan, jadi dia tidak boleh melepaskannya Di istana yang bobrok, pertempuran besar dimulai Bagaimana mungkin pria itu menjadi lawan Ye Chen Setelah keluar, Ye Chen menghancurkan istana dengan satu telapak tangan, lalu berlari ke seluruh reruntuhan dengan batang besi Orang yang dia targetkan sangat sedih, jika itu adalah musuh, itu akan langsung dibunuh Jika tidak ada kebencian atau keluhan, itu akan menyelamatkan nyawanya, tapi sayang Semuanya dimasukkan ke dalam sakunya Ini perampokan Ye Chen mengambil harta orang lain, dan Zhuoyan menghilang lagi Dia masih memiliki gaya yang konsisten, seperti mencuri ayam dan anjing, dia selalu melakukannya secara diam-diam Lebih banyak orang menderita, dan orang-orang yang dipukuli dan dipingsankan terlihat di mana-mana, mereka yang tidak beruntung meninggal dengan cara yang mengerikan Namun, ini bukan mahakarya Ye Chen saja Banyak orang terlibat dalam bisnis membunuh orang dan mencuri barang Tujuannya adalah untuk merebut harta, tetapi juga untuk merebut kekuatan pikiran Kekuatan semacam itu terlalu kuat Saat malam tiba lagi, Ye Chen melarikan diri ke dalam gua, menggunakan metode rahasia untuk menutupi kesempatan itu Pada titik ini, dia mengeluarkan tungku tembaga emas, dan menuangkan semua kekuatan pikiran di dalamnya ke dalam Chaos Divine Cauldron Menyatu dengan primal Chaos Ki, dan kekuatan agung menyebar ke segala arah Ye Chen kagum, mengagumi misteri kekuatan pikiran, persembahan semua makhluk hidup Sebanding dengan Dao, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan kuali kekacauan telah meningkat, dan itu setebal gunung raksasa Orang ini sedang dalam suasana hati yang baik Setelah menerima tripod, tas penyimpanan terbang keluar satu demi satu Itu semua adalah rampasan hari itu Harta di dalamnya dikeluarkan dan disortir secara terpisah untuk dibagikan di masa mendatang Kamu pengecut, jika kamu punya nyali untuk bertarung satu lawan satu, keterampilan macam apa itu serangan diam-diam Ye Chen menghitung dengan tegak, ketika dia mendengar teriakan dari luar gua, suaranya sangat akrab, itu adalah Xiao Jiuxian Ye Chen buru-buru mengumpulkan harta, bersembunyi di tepi gua dan melihat keluar, itu benar-benar kaisar sembilan dewa Gadis kecil itu memegang pedang peri di tangannya, terbungkus Taoisme, dan banyak penglihatan terjalin, menguraikan dunia misterius, tetapi dia sedikit malu, dengan tiga tanda pedang di tubuhnya, dan cahaya dingin Ye Chen mengangkat alisnya, dia tahu kekuatan bertarung Xiao Jiuxian, dia penasaran, siapa yang menyakitinya Tiba-tiba, dia samar-samar membuka mata abadi dari enam jalan, melihat sekeliling, dan kebetulan melihat sosok hantu, itu adalah tubuh ilahi Nirvana, dan seluruh tubuhnya tidak menentu Tidak heran, Gumam Ye Chen pelan, tubuh ilahi Nirvana memiliki kekuatan seperti itu, dan pada saat yang sama dia juga kagum pada Jiuxian kecil, yang mampu bertahan di bawah seni dewa guntur terbang, santo termuda, bukan karena dia Keluar, jangan paksa aku untuk marah Di luar gua, Xiao Jiuxian masih berteriak, menginjak lautan makhluk surgawi yang indah, menyebar ke segala arah Dia cukup pintar untuk menghapus jejak waktu dan ruang tubuh dewa Nirvana, yang tampaknya mengetahui kekurangan Veilei Senjue, mereka membersihkan lapangan sebelumnya Sembilan dewa keluarga Kaisar memang pantas mendapatkannya Dalam tawa yang berkabut dan suram terdengar, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, atau tubuh ilahi Nirvana terus-menerus bola balik melalui jejak ruang dan waktu, tanpa aturan atau aturan apapun Chen, juga sulit untuk menangkap sosoknya sepenuhnya Kemampuanmu yang tak tahu malu tidak ditutupi Xiao Jiuxian yang jengkel mengutuk, tanpa menyembunyikan kata-katanya, diserang oleh seseorang, siapapun akan marah Hari ini, aku akan membunuhmu Tubuh ilahi Nirvana tersenyum pelan, dan langsung membunuh Xiao Jiuxian seperti hantu, memegang pedang pembunuh hitam pekat, dan serangan itu adalah pedang pembunuh pengetahuan, tidak menyisakan ruang untuk itu Xiao Jiuxian juga bukan seorang vegetarian, dia melarang dunia dan memaksa tubuh ilahi Nirvana keluar, tetapi sebelum dia bisa menamparkan telapak tangannya, tubuh ilahi Nirvana menghilang, tetapi muncul kembali seketika di detik berikutnya Xiao Jiuxian bergerak satu langkah menjauh, menghindari pengetahuan itu, dan menamparkan di sini dengan telapak tangan Hanya saja tubuh ilahi Nirvana sulit dipahami, dan telah menempuh perjalanan jauh melalui jejak ruang waktu Xiao Jiuxian juga telah belajar bagaimana menjadi pintar, dan gerak kakinya salah, dan dia berlari ke seluruh langit, dan bayangannya ada di seluruh langit, agar tidak diam dan menjadi sasaran hidup lawan Trik ini benar-benar berhasil, tubuh ilahi Nirvana ingin meninggalkan tanda ruang dan waktu di tubuhnya, tetapi tidak bisa menangkapnya, jadi keduanya terbang ke seluruh dunia, melihat Ye Chen terpesona Apakah sembilan dewa dari keluarga Kaisar yang bermartabat hanya tahu cara melarikan diri? Tubuh dewa Nirvana mencibir, menakutkan Perlakukan namamu, ada baiknya bibiku tidak memarahi leluhurmu, jangan biarkan aku menangkapmu Xiao Jiuxian mengutuk, mengambil satu langkah lagi, dan melarikan diri dari Baizang dalam sekejap Begitu dia pergi, tempat dia berdiri dihancurkan oleh pedang tubuh ilahi Nirvana Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan menamparnya, tetapi sebelum dia bisa memukulnya, tubuh ilahi Nirvana menghilang Begitulah cara keduanya bertarung Seni dewa guntur terbang dari dewa Nirvana adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang, tetapi reaksi Xiao Jiuxian tidak lambat, dan dia menghindari pengetahuan itu satu demi satu Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan saat fajar Ye Chen hanya berjongkok di sana, matanya membelalak, berputar ketika mereka berdua berlari bola balik, tidak berpikir untuk naik untuk membantu Dengan kekuatan kaisar sembilan dewa, meskipun sulit untuk membunuh tubuh Jimmy, tetapi tidak apa-apa untuk menyelamatkan hidupnya Faktanya seperti yang dia duga, tubuh Nirvana seperti hantu, tapi dia tidak membunuh sembilan makhluk abadi Dan hal yang sama berlaku untuk Xiao Jiuxian, yang memiliki sihir rahasia dan kekuatan supernatural yang terus-menerus, dan juga tidak dapat mengenai tubuh Nirvana Namun, keseimbangan ini rusak dengan kedatangan orang ketiga, yang juga ditutupi jubah hitam, dengan nafas dingin dan sosok aneh, memegang rantai besi yang ditutupi dengan pola ilahi di tangannya Begitu dia bergabung, dia mengorbankan rantai besi, mengunci Xiao Jiuxian, dan melahap jiwanya Ini dia orang tak tahu malu lainnya Teriak Xiao Jiuxian, mengibaskan rantai besi, menyapu tangan kecilnya, dan memukul pria berbaju hitam dengan telapak tangan, mengerang dan memuntahkan darah, dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk menerbangkan ratusan kaki Karena ada satu lagi di tubuh Dewa Nirvana yang gelap, jika Anda berhenti lebih lama, itu mungkin hancur Aku telah meremehkanmu Pria berbaju hitam itu menjilat kepalanya yang merah, dan rantai besi di tangannya keluar, seperti ular hitam, terjalin dengan guntur dan kilat yang sedingin es, dan terjalin ke arah sembilan makhluk abadi kecil Orang-orang dari klan jiwa, bibiku telah menuliskannya Xiao Jiuxian mengayunkan pedangnya dan memotong rantai besi, dan dalam waktu singkat, pengetahuan Feilei Shen juga tiba, dan pedang itu terbunuh Xiao Jiuxian terluka, dan selokan darah dipotong dari Yu Jian Dia bertarung sendirian, dan dia tidak takut pada rekan-rekannya, tetapi masalahnya adalah sepasang dua, dan ada tubuh Dewa Nirvana yang menakutkan di antara mereka Melihat cedera Xiao Jiuxian, klan jiwa berjubah hitam menunjukkan cahaya yang bersinar, dan sembilan rantai Dewa Pengunci Jiwa dikorbankan bersama, menyegel ruang kosong dunia ini dan membuat Xiao Jiuxian mandek Hanya dalam waktu singkat, tubuh Dewa Nirvana diberi kesempatan untuk membunuh Xiao Jiuxian dalam sekejap Namun, sebelum dia menebas pedang ini, dia melihat cahaya keemasan dengan kekuatan menusuk, dan itu mengunci roh primordialnya Ini adalah pukulan mematikan Terima kasih